Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan saya Diasetewati Nomor urut 10 dari kelas A Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Saya akan menjelaskan Mengenai Alat ukur Metode penelitian kuantitatif Teknik pengumpulan data Yang kami gunakan yaitu Questionnaire dengan menggunakan skala Likert Yang menurut Sugiono Digunakan untuk mengukur sikap Pendapat dan persepsi seseorang Atau sekelompok orang tentang fenomena Sosial Untuk variable X yaitu beauty vlogger abel cantika Terdiri dari 9 Butir pertanyaan Yang Dengan jawaban 1 Sangat tidak setuju, 2 tidak setuju 3 setuju dan 4 Sangat setuju Lalu untuk variable Y yaitu Keputusan pembelian produk make up Terdiri dari 9 Pernyataan dengan pilihan Jawaban yaitu 1 sangat tidak setuju 2 tidak setuju 3 setuju dan 4 sangat setuju Ini adalah data variable X dan variable Y Dari responden Questionnaire penelitian kami Yaitu pengaruh beauty vlogger terhadap Keputusan pembelian produk make up Data ini terdiri dari variable X dan variable Y Variable X terdiri dari 9 butir pertanyaan Dan variable Y terdiri dari 9 butir pertanyaan Data ini terdiri dari 48 responden yang telah mengisi Questionnaire kami Yang pertama kita akan menghitung Uji validitas Dengan cara yaitu Klik analyze Lalu pilih dimension reduction Klik analyze Lalu dimension reduction Dan kita pilih faktor Kita akan menghitung Uji validitas dari variable X terlebih dahulu Pindahkan variable X 1 sampai 9 Klik deskriptif Dan pilih KMO Lalu oke Hasil dari Uji validitas akan muncul disini Dan ini adalah hasil dari Uji validitas variable X Dengan menggunakan KMO Atau Kaiser Mayer Oikin measure of Sampling adequacy Selanjutnya kita akan menghitung Uji validitas dari variable Y Seperti tadi Klik analyze Pilih dimension reduction Faktor Kita reset Dan selanjutnya yaitu Kita menghitung Uji validitas dari variable Y Pindahkan variable Y 1 sampai 9 Lalu klik deskriptif Dan pilih KMO Continue dan oke Maka hasilnya akan muncul disini Dan ini adalah hasil Uji validitas dari Variable Y Dengan menggunakan Rumus KMO Selanjutnya yaitu Kita akan menghitung Uji validitas variable X Dan variable Y Kita klik analyze Analyze Pilih scale Lalu reliability analysis Yang pertama kita akan menghitung Uji validitas Uji validitas Variable X Pindahkan variable X Satu Sampai sembilan Ini karena kadang susah Jadi satu persatu Satu sampai sembilan Dipindah Satu sampai sembilan Kita klik oke Dan ini adalah Hasil dari Uji reliability Dengan menggunakan Crownbox alpha Dari variable X Selanjutnya Selanjutnya kita akan menghitung Uji Reliabilitas variable Y Klik analyze Lalu pilih scale Dan klik reliability analysis Kita reset Lalu pindahkan Variable Y Satu sampai sembilan Lalu klik oke Dan ini adalah Hasil dari Uji reliability Variabilitas dari variable Y Dengan menggunakan Crownbox alpha Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati